Momen kebersamaan Brigadir Yosua Hutabarat saat merayakan ulang tahun sang adik menjadi kenangan pilu bagi keluarga. Dalam momen tersebut, rekam pula kebersamaan Brigadir J dengan rekan-rekannya saat memberikan surprise ulang tahun untuk sang adik. Inilah momen saat Brigadir Yosua Hutabarat memberikan kejutan ulang tahun pada sang adik yang akrab di sapa pupu. Hal tersebut dibagikan oleh Roslin Emi Kahutabarat yang merupakan bibi dari Brigadir J. Roslin menuturkan bahwa saat itu Brigadir J mengajak rekan kerjanya untuk sama-sama memberikan kejutan ulang tahun bagi sang adik. Di hari ulang tahun, sang adik Yosua mendoakan agar adiknya diberikan umur panjang dan juga sukses dalam karir. Sang adik juga mendoakan agar kakaknya itu diberikan umur panjang dan karirnya lebih bagus lagi. Naas, empat bulan setelahnya, Brigadir Yosua Hutabarat justru terlibat baku tembak dan tewas di kediaman Irjen Verdi Sambo. Roslin bahkan tak menyangka begitu baiknya Brigadir J pada rekannya. Namun justru nasib pilu dialami Brigadir Yosua dalam tugas. Brigadir J tewas dalam baku tembak dengan Baradae di rumah dinas Verdi Sambo pada 8 Juli 2022 lalu. Diduga Brigadir J telah melecehkan istri Verdi Sambo hingga memicu baku tembak terjadi. Happy birthday, Reja. Mucai, mucai. Happy birthday, Reja. Ini nih. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Reja. Jangan ditip ya. Kenapa? Janganlah, nampaknya nampak selalu. Ada air lho bang. Kekepangai. Werej. Mantap kali ini udah tahun. Keren. Happy birthday. Kasi. Happy birthday deh. Oke, sekarang kita ke pemotongan kue guys. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di Tribunews. Terima kasih telah menonton!